Ya, itu terlalu easy. Terlalu easy? Terlalu easy. Dan saya berhasil mewujudkan itu. Oke. Cukup berusaha aja sekuat tenaga berlatih semaksimal mungkin, tidak usah terlalu sibuk bertanya bagaimana gue bisa dilirik esports. Karena kalian akan ditemukan. Jadi jangan minta cari kalian. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Coach. Oke. Banyak banget nih yang nanya tentang Coach Bang Fayat ini. Kenapa sih akhirnya bergabung di Aura? Kira-kira apa nih alasan utamanya? Oke, jadi sebenarnya karena saya sudah merasa terpanggil sekian lama ya. Kalau denger yel-yel Aura itu, Aura Fire kayaknya kepanggil gitu. Oh, kepanggil jilanya ya? Iya, padahal kan Aura Fire. Tapi dari sekitar dua musim lalu, itu ini kok kayak manggil-manggil gue gitu. Nah, seharusnya ini lucu ya. Seharusnya ini lucu ya. Tapi jadinya agak garing. Tapi sebenarnya intinya saya tidak pengen menolak tawaran sampai tiga kali. Jadi memang sudah ditawarkan. Sudah dua kali. Sudah dua kali dan yang ketiganya atau yang kedua kalinya diterima? Yang ketiga kalinya. Yang ketiga kalinya diterima. Jadi memang juga punya misi khusus ya buat Aura ini? Ya, harusnya seperti itu. Sebenarnya yang menarik adalah visi dari jajaran board-nya sih. Jadi ini yang membuat saya merasa bahwa harusnya Aura benar-benar bisa jadi ending karir yang outstanding lah. Waduh, keren banget tuh. Nih, kita doakan ya supaya di FFML season selanjutnya ya. Amin. Amin dong pastinya. Bisa sampai ke dunia ya? Dunia dong. Amin. Amin. Gak tanggung-tanggung loh. Nah, kalau kita kilas balik nih. Dulu waktu di Onik juga sempat nih jadi coachnya amek nih kan. Iya, betul. Aduh. Terus sekarang ketemu lagi nih. Betul. Aduh. Gimana nih pendapatnya, coach? Ya, senang lah ya. Senang dalam artian ini yang membuat saya cukup percaya diri. Karena beberapa atau tiga pemain senior dari Aura sendiri itu sebenarnya bukan orang baru ya buat saya. Karena kayak misalnya Fadar. Fadar sendiri udah cukup lama dari masih tiga tahun yang lalu. Dia masih sangat kecil umurnya. Masih umur 14 tahun kalau nggak salah waktu itu. 14 tahun loh. Kita sudah ketemu di stage ya. Di stage, di panggung yang cukup besar waktu itu. Jadi itu panggung pertama untuk scene Free Fire saya udah ketemu dengan sosok Fadar. Dan Fadar jadi orang yang sangat saya segani karena waktu itu dia berhasil clutch dan meratakan tim yang saya pimpin waktu itu. Waduh. Nah, disitu saya sudah sangat tertarik dengan mekanik dari Fadar. Kalau untuk Piu sendiri, itu juga sudah cukup lama. Karena justru di Free Fire itu ada ini ya. Ada apa sih? Ada Gwil dan Piu sudah lama bareng saya. Nah, yang menarik Amec. Amec itu ketika saya di Onyx, saya waktu itu ditanyai sama ownernya. Gue pengen Onyx bisa juara nasional paling tidak. Oke. Langsung saya jawab, beli timnya Amec. Gitu. Yaudah. Hari itu dibeli. Dan timnya berhasil membawa Onyx jadi juara kan. Waduh. Memang, Coach. Ya, jadi. Ya, itu pagi-pagi banget tuh. Pagi-pagi banget. Gatau itu hari minggu tiba-tiba owner datang. Bangunin. Gue pengen Free Fire Onyx juara. Ya, kalau bisa datangin orang yang mana. Gue bilang, saya langsung ngomong waktu itu beli timnya Amec. Hari itu dibeli. Beberapa bulan kemudian jadi juara nasional. Kenapa yakin banget waktu itu? Ya. Apa sih yang membuat yakin banget tuh beli tim Amec? Sebenarnya tim Amec itu di-create oleh Skyla. Oke. Di-create untuk counter tim yang saya create waktu itu. Bukan saya create ya, assemble tim yang saya bentuk waktu itu. Jadi mereka memang counternya? Ya, mereka counternya. Dan waktu itu kuat banget. Dan saya rasa itu memenuhi kriteria untuk menjadi juara dan beneran. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Oke. Kalau tim Aura sendiri di mata seorang Coach itu seperti apa sih? Di mata saya ya? Iya. Tim yang memang sebenarnya buat saya itu menarik banget ya. Karena punya fan base yang sangat kuat di Free Fire. Tapi belum ada trofi sampai saat ini. Dan itu relate dengan karir saya. Saya pun belum pernah dapetin trofi. Ya, jadi mungkin bersama Aura ini akan menjadi, ya sekali lagi outstanding moment. Di mana saya bisa meraih trofi bersama tim yang juga sangat memimpikannya. Waduh, amin ya. Kita doakan bersama-sama ya teman-teman. Ini hebat loh. Tapi memang fan base-nya Aura ini kuat sekali. Kuat banget. Kuat banget. Di luar sana. Dan pertanyaan selanjutnya nih. Oke. Banyak yang bilang nih kalau Aura cuma punya bintang. Tapi nggak pernah juara. Gimana tuh tanggapan Bang Fayan? Sama saya tadi. Itu dia. Jadi sebenarnya ini relate banget. Hal tersebut sering dikaitkan dengan perjalanan karir saya. Nah, jadi sepertinya karir saya dari segi coaching itu selalu berhasil atau selalu sukses membentuk sebuah tim. Yang kemudian ketika target-target dari setiap organisasi esports itu tercapai, saya pun akhirnya pindah. Jadi waktu itu saya belum pernah punya ambisi sama sekali untuk meraih trofi. Karena saya kan identik dengan community builder. Jadi tugas saya sebenarnya lebih ke... Membuat komunitas. Saya pengen jadi salah satu ekosistem keeper. Yang menjaga ekosistem mulai dari scene kompetitifnya sampai scene komunitasnya. Jadi tentu salah satu yang saya lakukan adalah membuat orang yang jago itu semakin banyak. Nah, pada perjalanannya akhirnya dengan Aura sendiri dari sudut pandang yang sama. Punya bintang, tapi tidak pernah ada piala. Iya, trofi. Ini menurut saya memang sudah seperti hal yang ditakdirkan gitu. Jadi sekian tiga tahun perjalanan saya belajar di mana-mana. Aura pun sudah mencoba create super team. Tapi belum juga. Mungkin ini momennya. Oke. Takdir lah ya. Iya, mungkin. Amin lah, amin lah ya. Kalau takdir udah nggak bisa disangka lagi, teman-teman. Amin. Nih, saya nggak sabar nih. Aura bakal jadi juara nih. Oke. Selanjutnya. Oke, amin. Oke, selanjutnya nih. Boleh nggak dikasih tips nih buat pemain yang punya skill tapi susah untuk masuk e-sport. Kan banyak tuh di luar sana tuh. Mereka punya skill tapi susah banget kalau mau masuk e-sport. Oke, jadi sebenarnya salah satu kendala dari mereka-mereka yang masih belum di lirik ya. Itu mungkin kesalahannya ada pada metode yang mereka lakukan. Mungkin terlalu banyak mencari perhatian. Oke. Jadi ya, jadi terlalu sibuk untuk mencari perhatian akan kalah sama mereka yang sibuk berusaha. Oke. Oke, jadi kan kebanyakan nih yang sudah merasa jago nih itu sibuk create content atau sibuk mengetek-ngetek, lihat gua, lihat gua, lihat gua. Sedangkan para talent seeker itu akan menemukan mereka yang benar-benar berusaha karena mereka yang benar-benar berusaha itu akan terlihat dan itu akan mendapat rekomendasi. Nah, rekomendasi-rekomendasi ini yang nantinya akan sampai ke para talent seeker. Jadi buat kalian nih, cukup berusaha aja sekuat tenaga berlatih semaksimal mungkin. Tidak usah terlalu sibuk bertanya bagaimana gua bisa di lirik e-sports. Karena kalian akan ditemukan. Jadi jangan minta cari kalian. Berusaha agar kalian ditemukan. Itu aja. Tuh, teman-teman denger dong. Jadi selain berdoa juga ya pastinya, berusaha juga. Dan kalian jangan sibuk, apa namanya, jadi ngartis lah. Iya, sibuk cari perhatian. Cari perhatian aja. Tapi nggak berusaha nih. Nanti talent seeker sendiri nih yang mencari kalian. Kalau emang kalian untuk niat masuk ke e-sport. Oke, segitu dulu ya bincang-bincang kita dengan Bang Fahyat. Dan terima kasih Bang Fahyat atas waktunya. Terima kasih. Nah, buat kalian. Yang ketinggalan interview dan room tour dari Aura bisa langsung aja cek di playlist ESPL TV. Dan kita doakan untuk tim Aura semoga di turnamen berikutnya bisa jadi juara pastinya. Amin ya teman-teman. Akhir kata jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Gua Petri. Dan juga Bang Fahyat. Pamitan nur diri dulu. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati